Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama si muhammad dari 3 teknik mesin disini saya ingin memutorialkan bagaimana cara lakukan fatigue analisa dengan menggunakan simulasi solid clock yang biasa disini setelah melakukan analisa kita menggunakan internet study properti propertis itu menggunakan properti yang paling yang paling depan sebelah kiri lalu kita definikan sebelah event nah ini klik karena pada ini add event lalu kita masukkan segini dan full reference ini yang menggunakan static 1 lalu kita ok selanjutnya adalah kita mendefinikan suatu material disini ini import menggunakan lock dan gunakan carbon steel file apply lalu close selanjutnya ada result edit lalu wall mode ok selanjutnya kita akan read analisa ini ini dan gb lalu ok oke selanjutnya kita akan read analisa tempat selanjutnya selanjutnya abis ini kita dapet 2 result adalah untuk mengetahui bebannya bebannya minimal ini adalah 733,96 dan maksimumnya adalah 10 juta selanjutnya kita ingin mempunyai variasi data pada loading terus klik event terus statik 1 selamat menikmati kita bisa memakai analisa statik untuk kita copy biasanya kita kalau kita inputkan 0,5 maka sebuah event telah kita buat kemudian langkah selanjutnya adalah kita diminta untuk mendamaskan S jika kita sebuti ke SolidWorks kemuti tabel berikut ketika kemudian langkah selanjut terima kasih kemudian untuk disini kita menggunakan font kemudian langkah damage damage disini berarti dipernahan beban berulang yang 30 di awal dihasilkan membahas kemudian kita klik kiri variable amri to the history kemudian klik new study disini kita klik new study fatigue dan lalu klik ok kemudian kita klik loading get event statik 1 get curve gilat history user abit abit deliad lem gilat 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 Kemudian mampu terdapat wakilkan sama itu dalam hit beda Data yang kita punya di Excel akan terkopi ke dalam tabel berikut ini Mampu menggunakan beban amplitude yang digunakan sepengalis only Kemudian kita copy history pilih Amplitude dan Y merisa static ini mampu menaget curve Terdapat tiga tipe Yang pertama adalah pilih Di mana X mewakilkan index dan definisikan waktu untuk sampling rate dalam hitungan detik Jangan guna Q dan Y mewakilkan harus ditentukan Kita ctrl C atau harus ditentukan Pada kasus ini kita akan menggunakan amplitude only Kemudian kita copy historical data yang kita punya Kita kasih historical data yang kita punya Terima kasih telah menonton Kita ctrl C atau kita copy Kemudian pada table ini kita klik kiri Kemudian kita ctrl V Kemudian historical data yang ada di Excel akan terkopi ke dalam tabel berikut ini Kita bisa save untuk kita gunakan ketika kita butuhkan kembali Setelah itu kita klik kiri OK Ini adalah 3 Ini adalah 3 Ini adalah OK Lalu kita klik kiri OK Lalu kita klik kiri OK Kita update data Materialnya sama Lalu kita klik kiri OK Lalu kita klik kiri OK Kemudian pada area berikutnya OK Satu Property Click Click file Click bear OK Kita rambing analis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati